PPKM Kota Madiun kembali turun level dari 3 ke 2. Wali Kota Madiun tetap meminta masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Selain itu, bagi warga yang belum melakukan vaksinasi, juga masih disediakan gerai vaksin di Taman Sumberwangi. Kebijakan itu berlaku mulai 5 April hingga 2 pekan ke depan sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2022 tentang PPKM level 3, 2, dan 1 COVID-19 di wilayah Jawa, Bali. Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan. Ia berpesan masyarakat tidak kendor agar saat Hari Raya Idul Fitri nanti masyarakat bisa merayakan tanpa harus khawatir terkonfirmasi positif COVID-19. Pemerintah Kota Madiun akan terus melakukan berbagai langkah untuk mengejar level 1 saat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Di antaranya memasifkan kembali pelaksanaan vaksinasi, utamanya booster yang saat ini capaiannya berada di bawah 30 persen. Kenapa? Jadi gini, tenang saja. Nanti sampai hari hanya, waktunya rame, level kita sudah. Ternyata kan benar, jadi level tinggi itu pengaruh dari luar dan bergerak. Tapi selama masyarakat itu progres, kegiatan semuanya jalan. Tapi jangan lupa progres yang kita kedepankan. Vaksin kita kedepankan semuanya. Ini sudah jalan. Jalan semua. Pemkot Madiun telah memperpanjang layanan gerai vaksin di Taman Sumberwangi hingga 22 April mendatang. Hal itu agar masyarakat dapat mendapatkan pelayanan vaksinasi baik dosis 1, 2 maupun dosis ketiga atau booster. Chris Wanto, JTV, Madiun.